Nah kemarin saya cerita apa adanya nih ya, saya ngobrol dengan Papa Gil sebelum dia pulang, ngobrol, 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 ngobrol. Terus saya cerita begini tentang ministeri pelayanan di negara lain. Saya bilang, aku ini kalau ke negara ini tuh hatiku kadang-kadang sedih saya bilang. Dia bilang, ya kenapa? Ya aku tahu banyak hamba Tuhannya di negara itu tuh aduh repot sekali. Selalu cari duit, cari duit. Jarang yang saya jumpai itu, ya saya sudah jumpai yang tidak tapi jarang. Hampir dibilang kalau ketemu aduh, keterampilannya itu adalah cari duit. Kalau di Afrika, di beberapa negara tertentu lebih gawat. Anda tahu ya kalau ada hamba Tuhan dari Amerika datang ke Afrika mau ke KKR. Itu nanti ada agennya, agen untuk pengerahan masa. Nanti si hamba Tuhan ini ditanyai sama ini orang. Kamu ingin jumlah berapa yang datang di KKR-mu? Oh aku mau 10 ribu. Terus jangan hitung. Kalau gitu butuh sekian ratus gereja. Jadi sekian ratus pendeta. Tiap pendeta kamu berikan berkat istilahnya. Sekian ratus dolar. Nanti saya bagi-bagi ke pendetanya. Dia akan kumpulkan jemaatnya, dibawa datang ke lapangan tempat kamu KKR. Itu terjadi loh saudara. Nah Papa Gil ini pernah ngalami digituin. Dia bilang, aku gak mau ikut main begitu. Jadi itu bohong-bohongan tuh. Kalau di video, wih banyak orang. Itu dibayar. Tidak semua loh. Tapi di beberapa negara di Afrika sampai begitu. Jadi dibisniskan dengan cara begitu. Nah pada waktu itu, saya berkata gini. Ya itu kenyataan yang saya sering kali lihat. Dan saya berkata sedih sekali. Dan rasanya juga ngeri. Masuk negara yang begitu ngeri. Aku ini ditipu atau ketemu orang jujur. Itu susah membedakannya. Terus saya berkata gini. Banyak pengusaha kristian itu dilematis. Niatnya itu ingin membantu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang dengan Tuhan benar cari Tuhan. Wah bergaul dengan Allah dan kekurangan dan kita bantu. Tapi kalau si hamba Tuhan itu bergaul dengan Allah sungguh-sungguh, gak pernah kurang itu. Ngerti? Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, malah gak pernah minta uang. Jadi mau dikemarahin ini uang. Bingung juga saudara. Jatuhnya kebanyakan kepada mereka yang gak bergaul dengan Tuhan. Yang pintar berdiplomasi, mengekspos akan kelemahan, kekurangan dari keadaan sekitarnya. Saya mau berkata jangan ikuti yang seperti itu. Nah saya belajar hamba-hamba Tuhan ini, yang dibutuhkan itu kegerakan rohani sebetulnya. Bukan uang. Uang dibutuhkan ya, jangka pendek. Tapi lebih daripada itu kegerakan rohani. Kalau dia ngalami revival dalam hidupnya, cari Tuhan segenap hati. Ini hukum berlaku dalam hidup mereka. Tinggal di ujung gunung sekalipun, tetap Allah bisa memberkati mereka luar biasa. Orang bergaul dengan Allah, dia ngalami Tuhan, dia tidak akan pernah minta-minta. Dia tahu Allah mencukupi dan dia akan melakukan dan dia ngalami mujijat Tuhan yang luar biasa. Ini yang terjadi. Jadi saya mau katakan, ya kita perlu perhatikan mereka. Tapi lebih daripada itu anda perhatikan rohaninya saudara. Uangnya boleh anda beri, tapi jangan sampai membuat mereka bergantung kepada anda. Saya ngalami ya waktu John Avance ini. Jemaat kami kan banyak yang baru saudara. Saya berkata dalam hati gini, ini orang seperti John Avance ini perlu sekali untuk di-mesegenya sampai ke hamba-hamba Tuhan desa. Jadi kami itu beritahu kepada hamba-hamba Tuhan desa semaksimal lewat siapapun kami beritahu. Datang ke Semarang, makan saya kasih, tidur gratis, semua gratis. Duduk aja dengerin John Avance ini. Tujuannya apa? Supaya mereka ngerti kebenaran, lalu berubah cara hidupnya. Anda tahu? Begitu acara selesai. Ini anak-anak Kristen-Kristen baru saudara, datang mengeluh. Dia bilang, Pak tolong Pak, lain kali jangan buat begini lagi. Kenapa? Kalau kami ini bukan karena anugerah Tuhan Pak. Mungkin kami ini sudah kecewa. Ikut Tuhan Yesus, kalau kami lihat manusianya. Ini kan semua karena pendeta atau Pak? Loh iya. Lah kok begitu kelakuannya? Loh kelakuannya gimana? Diatur ya, ditempatkan di tempat, kami sewakan tempatnya. Untuk orang bisa tidur. Itu yang laki masuk seenaknya ke kamar perempuan. Ngomongannya luar biasa Pak. Bukan kayak pendeta. Kasih makan, ngomel. Hayam kok cuma satu. Kurang dong. Orang Semarang ngasih makan kayak begini. Dilayani begitu rupa. Dikasih daging, dikasih. Ngomel marah-marah. Dan mereka datang, Pak jangan buat ini lagi Pak. Sedih ya hati saya ini. Kalau Anda terus kasih duit terus, saudara. Anda sebetulnya sedang mengkredilkan dia sendiri. Ini dilematis. Sungguh dilematis. Betul kita perlu memperhatikan. Tapi biarkan kita berikan pancingnya, kailnya. Bukan ikannya. Sehingga ketergantungannya bukan ke kita. Hati-hati, Anda tidak boleh menggantikan posisi Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan itu. Nangkep, saudara. Saya ngerti orang imannya berbeda-beda. Tapi masalahnya, apakah mereka mau berubah atau tiga. Ini yang repot. Tuhan berkata, kalau kamu punya, akan ditambahkan. Yang kamu tidak punya apa-apa, semuanya akan diambil daripadamu. Betul. Fakta. Lihat ya. Yang diberi talenta cuma satu. Ketika diambil oleh Tuhannya, diberikan kepada siapa? Yang sudah jadi sepuluh. Tambahi, saudara. Apakah itu adil? Adil. Keadilannya. Bukan keadilan kita. Lihat semua dengan mata Tuhan. Bukan dengan mata jasmani kita. Amen, saudara. Anda tahu kita senang memberkati hamba-hamba Tuhan desa. Blessing, perhiasaan, apa-apa itu salurkan dengan luar biasa. Kita dana misi kita besar sekali, terutama negara-negara yang secara kekristenan belum bangkit sehingga tidak bisa mengongkosi akan diri sendiri. Kita keluarkan uang begitu banyak. Tapi lebih daripada itu, kita lebih senang sebetulnya memberkati mereka secara rohani juga. Supaya mereka bangkit. Amen. Itu yang penting. Apakah nubuatan seseorang kepada orang lain tersebut, pasti dikenapi Tuhan. Nah, kalau Anda lihat nubuatan, itu Anda harus kritis ya melihatnya. Nubuatan itu bisa berupa peneguhan, bisa berupa janji Tuhan. Dan biasanya kalau itu berupa janji, ada syarat-syaratnya. Atau bisa berupa pemberitahuan, kelak ke depan Tuhan merencanakan ini. Tetapi apakah tergenapi? Menurut saya dari pihak Tuhan, dia pasti ingin menggenapi. Tetapi kalau itu berupa sesuatu yang bersyarat, dia tergantung dari yang bersangkutan. Kalau dia hidup dalam ketaatan, dia ikuti akan maunya Tuhan, semua yang dikenubuatkan mestinya terjadi. Karena Allah bukan Tuhan yang suka berdusta. Tapi kalau itu bukan nubuat, tapi lu yang buat-buat, nah itulah yang cerita. Maka lu yang mesti menggenapi sendiri apa yang lu nubuat-buat itu, saudara. Karena nubuat dan lu buat-buat itu hampir sama. Apakah yang harus kita lakukan setelah kita menerima nubuatan? Apakah hidup kita arahkan ke arah nubuatan tersebut? Atau kita berdiam diri, menunggu, dan berdoa sampai pengenapan nubuatan itu terjadi? Nah, begini ya, kalau anda nubuatan itu kan seperti direction, tapi juga berupa peneguhan sebetulnya. Dalam perjanjian baru, nubuatan itu lebih merupakan konfirmasi. Tapi juga ada, kalau itu disampaikan oleh orang yang dalam pengurapan kenabian, itu kadang-kadang detail sekali dan akan memberikan arahan. Nah, saya lebih senang gini ya, jangan diarahkan ke nubuatan itu, arahkan ke Tuhan. Nanti Tuhan dalam kuasanya akan mimpin kita sampai itu tergenapkan dalam kehidupan kita. Kalau diarahkan ke nubuatan terus, waduh, anda jadi orang aneh. Ya, misalnya anda di nubuati, kamu nabi. Wah, kalau sudah gitu anda tangannya gini terus. Nunjuk ke siapa aku? Wah, ini gawat saudara. Jadi itu arahnya karena anda berkata, aku dinubuati sebagai nabi. Lalu anda begini tangannya, aku nunjuk ke siapa ini. Jangan, arahkan ke Tuhan. Nanti dia akan proses kita sampai arahnya ke sana. Semua usaha untuk menggenapi sendiri apa yang Tuhan janjikan, akan melahirkan yang dari daging. Contohnya Abraham. Dia mencoba membantu Allah dengan kawin dengan Hagar, lahirnya siapa? Ismail. Padahal yang dia janjikan adalah Isaac. Sampai sekarang tidak perlu masalah. Bagaimana cara agar kualitas dan kuantitas suatu jemaat bertumbuh? Apakah ada hubungannya antara kualitas dan kuantitas jemaat? Dan pertumbuhan dengan perumpamaan mengenai jumlah talenta yang dipercayakan pada kita? Bisa iya, bisa tidak. Karena tidak selalu sinkron ya. Jadi kalau jumlahnya banyak, belum tentu mutunya baik. Tapi kalau bermutu, mestinya akan berkembang. Kalau orang berkembang, Pak saya ini kecil tapi bermutu. Kalau kamu bermutu itu, kamu produktif. Bermutu itu salah satunya adalah kamu itu produktif. Kamu menghasilkan jiwa-jiwa. Nah kalau tetap sama kemarin, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya, ya itu tidak bermutu namanya, saudara. Jadi kalau Anda berkualitas, pasti kuantitas akan mengikuti. Jumlahnya berapa, ya Tuhan memberikan kepada kita masing-masing. Tapi bisa juga seperti talenta, ya dipercayakan banyak dan sedikit. Masih-masih menurut kesanggupannya. Oke, jadi ada kaitannya bisa iya, tetapi tidak secara langsung bisa begitu. Berikutnya, kita harus berkejaran dengan waktu ini. Ini panjang. Ini penting sekali Anda lihat. Yang saya ditanyakan begini. Tolong agar saya bisa menang atau keluar dari padang gurun ini. Setelah karena soalnya, setelah saya menabur, konfes, doa, bertobat, tapi belum ada terobosan. Bukankah anak Tuhan diberkati? Amin, itu janji Tuhan. Selama masa penantian ini, apa ada yang lain dapat saya lakukan? Tuhan, please help me, urgent. Ya, ini serius, saudara-saudara, ya. Have you another ways for me? God will make a way. Ini loh, saudara-saudara, ya. Ini saya tanggapi dengan serius sekali. Karena saya tahu, kalau Anda dalam keadaan begitu terdesak, ya. Dan Anda lelah dengan apa yang ada. Itu Anda bisa ungkapan begini. Tapi ini kan jujur, ya. Gimana? Ada cara lainnya? Tapi, ini yang selalu kemarin saya katakan. Kalau flesh itu apa? The works of the flesh, dan the fruit of the spirit. Jadi, kalau Anda tanya, apakah ada lain yang harus saya kerjakan? Anda sudah ngerjakan luar biasa. Yang Anda butuhkan apa? Yesus pokok, dan kita cari. Begini kok kayak semar, saudara, ya. Jelek sekali, sih. Setiap zaman berbeda-beda. Zaman saya dulu begini. Wah, ini pohon beringin. Kalau ini, ini pohon mawar aja. Enggak, banyak yang ada kerjakan. Passion, kesabaran tadi. Iman dan kesabaran. Saya tahu kadang-kadang mendesak sekali. Perlu sekali untuk kita ini, ngalami ini. Lihat, Tuhan itu mau step by step bekerjakan. Dengan kesabaran, saudara. Ingat, dia gak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah, tidak peduli dengan kita. Oh, dia sangat peduli. Dan dia tidak pernah terlambat. Jadi, apa yang sudah diajarkan dalam empat hari ini, Anda cerna lagi. Anda lihat lagi, Anda ikuti lagi. Dan saya yakin, Tuhan akan bicara luar biasa buat hidupmu. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati Anda luar biasa. Ada tiga macam profession. Apakah semua harus melalui tahapan ini? Tidak. Ada yang tidak usah jadi budak kan? Langsung bisa. Ada yang bertobat langsung. Kalau bertobat langsung ngerti hukum tabur tua. Hidupnya dirubah, dibongkar. Itu luar biasa. Makanya dari tahun ke tahun itu saya melihat ya, orang itu anugerah Tuhan itu luar biasa. Dulu zaman saya bertobat enggak ngerti gini-gini. Jadi itu generasi kurun semua. Karena banyak yang kacau balau itu. Sekarang kalau Anda dengar orang kotbah itu kan bisa tajam-tajam bongkar hati. Dulu enggak. Orang dengan, saudara, kalau kotbah dibuat sampai merinding-merinding gitu. Anda harus terima, Yesus. Jadi sampai emosi kita. Jadi pertobatannya itu enggak bongkar hati, tapi emosi. Mari maju. Kita nyanyikan lagu ini. Terus nyanyi, mari masuk. Wah, Anda masuk kemana? Tidak tahu. Waduh. Iya lah, zaman dulu kan begitu kan saudaranya. Benar enggak? Loh, zaman dulu saya begitu sih. Kalau Anda mau jadi pengelola besar harus, iiii, kalau suara kamu bisa sedikit ngetril begitu. Wah, itu urapan tebal. Kalau orang nangis, nangis. Gitu. Nanti minggu depan, kalau aku lagi, nangis lagi. Kenapa? Karena dia cari cerita yang mengharukan sekali. Jadi orang enggak nangis pun, jadi nangis karena apa? Kesian dengan cerita itu. Tapi makin lama Saya melihat itu makin luar biasa Tuhan itu melengkapi hamba-hambanya Kalau ngomong Dan itu Nekan sampai ke jiwa Sampai ke roh kita Dan membuat pertobatan yang radikal Begitu bertobatmu radikal Waduh luar biasa Makanya anda itu makin nikmati Kita ini makin nikmati hal yang luar biasa Radikal-radikal dalam Tuhan Diubah hidupnya Keras kayak apa Tidak malah kepahitan Malah lambah radikal Dan kemudian ketika anda dengar proses Tabur tua dengan segenap hati Itu cepat sekali memang ada percepatan Tuhan buat mengingat waktunya Tapi jangan sampai membuat Mentah karakter kita Ijinkan Tuhan kerja Jadi tidak harus anda ikuti tahap-tahap ini Untuk apa Tuhan itu bukan Allah yang suka Nyiksa kita kok saudara Ya percayalah Anda tenang aja Pak apakah saya harus melarat dulu Siapa yang nyuruh Enggak ada Enggak ada Enggak ada Kok Tuhan kok jadi gitu Enggak menurut saya tidak Ada orang yang memang berkelimpahan Sejak kecil sampai sekarang Bagaimana relevansinya Oh iya betul Makanya saya berkata Tidak semua ngalami itu Tidak semua ngalami Kalau anda dari keluarga yang diberkati Tuhan Kaya secara materi anda sudah berkelimpahan Kenapa harus melarat dulu Ikut Tuhan Enggak ada hukumnya itu Enggak ada Oh yang marat aja dijadikan kaya Kok yang kaya jadikan marat Kecuali Anda sombong Dan nanti Kita sampai ke stewardship ya Anda tidak ngerjakan bagianmu Anda Semaumu sendiri ya bisa Bisa Tapi kalau anda mau hidup benar Dengan Tuhan dalam ketulusan Percayalah dia bukan Tuhan yang suka main yoyo Begitu Nungkir balikin orang semaunya Waduh saya kok gak kenal dia Seperti Allah yang begitu ya Kemarin dijelaskan tentang Tiga macam penyediaan Tuhan Bagaimana mengatasi Dan keluar dari Padanggurun Nah Untuk masuk tanah perjanjian Nah diantaranya hukum tabur tua itu Saudara Dan selalu memang Ini ada kaitan dengan pertanyaan ini Saya rasa Itu berkaitan juga dengan Apa yang di dalammu Ya kalau anda sedang di Padanggurun itu Biasanya Ada yang di dalam saudara Yang dia mau cabut keluar Gitu loh Jadi dia tahu ada ini Ini barang aku gak suka Aku mau angkat Tapi saya ngeliat seorang teman ya Kasusnya ini Tak amat tak doain Ini aneh Saya tahu satu hal Orang ini sombong Sombong yang luar biasa Penampilannya Baik Tapi kalau anda makin kenal dia Anda tahu ini orang sombong yang luar biasa Ada beberapa hal dalam hidupnya Kalau disentuh Ngamuk Ya Itu terjadi gini Orang ini tuh aneh Ini si X ini ya Ternyata dia di bawah Ketika itu naik Sombongnya luar biasa Dari cara ngomongnya Cara berguronya Anda tahu Itu jatuh Pas Ini cukup lama Saya naik lagi Nah waktu naik Saya ngeliat Sombongnya belum hilang Makanya kadang-kadang itu Dibakukan itu Susah Karena Tuhan itu punya cara Terus saya doa Tuhan Ini sombongnya masih begini Ya sudah Sudah berkurang sih Tidak seperti Bulu itu Waduh Luar biasa Kalau perlu Danotoba Dia beli Sudah Itu kok Sekarang ini sudah Sudah berkurang banyak sekali Terus Dan kok kenapa kamu angkat Dia bilang satu Sudah prosesku sudah luar biasa Dia tidak kuat Lebih dari Proses itu Lebih baik Dia tidak kuat Yang ketiga Ini tukang nabur Jadi dia harus nuai Apa boleh buat Nah Sekarang dia naik Sudah Apakah berhenti prosesnya Dihancurkan ke sombongannya Tidak Selama naik ini Ini disini goyang Dan saya tahu Itu Tuhan sedang Ngerjain juga tetap Ke sombongannya Jadi Tuhan tidak menunggu Anda Sempurna Untuk dianggap Dia ngukur Yang diukur Yang diberikan kita itu Pencobaan yang tidak melampaui Kekuatan kita Tapi pak Saya hampir tidak kuat Lah hampir Belum tidak kuat Saya tidak kuat pak Masih kuat gitu kok Kalau anda tidak kuat Sudah mati dari kemarin Sudah Bukannya masih hidup Saraf masih kuat Anda masih kuat Tuhan yang ngukur itu Tuhan Bukan Anda Tidak kuat Tuhan berkata Tiga kali lipat Saya masih mampu kok dia Katanya Tuhan ngerti kok Dia tidak akan memberikan Di luar Kemampuan kita Terakhir Kemudian kita akan Stewardship Selesai Dikatakan ada titik balik Dalam hidup Dalam hidup Berlimpah Adalah ketika Tertendang Keluarnya Berhala dalam hidup kita Tolong jelaskan Beri resep Penendangan Terhadap Sepak bolanya Dibatalkan Sudara Jadi ini Akhirnya kembali Kesini Gara-gara Sepak bola Ini ada resep Penendangan Ini penalti Atau apa ini Sebenarnya Terhadap patung-patung Tersebut Atau berharap Atau bagaimana Kita melewati Proses tersebut Dalam hidup kita Sehingga kita bisa Disebut merdeka Dengan hal tersebut Oke Jadi gini Sudara Kalau anda Tendang berhala itu Taruh berhala Bukan Anda tendang berhala itu Gini Anda sudah Anda sadar Ini masalahku Kayak teman saya tadi ya Sudah sadar Utang Aku ini diikat Ruhutang Utang Berhala Udah Potong Nah masing-masing Anda kan berbeda Apa yang selama ini Anda sadar Tiba-tiba Nanti kalau dibuka Tuhan ya Setelah proses itu dibuka Wah ini masalahku Sebetulnya Ngerti ya Nah kalau itu Terjadi begitu Anda buang dalam hidupmu Anda merdeka Merdeka Menangkap ya Jadi Itu proses dimana Allah sendiri yang Membongkar hati kita Dengan kesadaran kita Bertobak Ampunnya Aku Tuhan Aku buang dalam hidupmu Kalau anda bisa ada Tindakan tertentu Tindakan Lakukan sesuatu Kalau tidak Kamu buat Pengakuan di depan Tuhan Dan itu Anda buang Berhala dari hidup Saudara Tapi itu biasanya Diwarnai dengan Pertobatan Oke Tinggal 13 menit Saya harus selesaikan Tentang stewardship Saya hanya tambahkan sedikit Lalu Selesai Gary Oliver Gary Oliver sudah Tiba Akan tiba Sore ini Pak Ardian sudah Ke Jakarta Anda siap-siap Untuk konser besok Nikmati anugerah Tuhan Nah sekarang Sampai kepada stewardship Sekali lagi Sini merupakan Konklusi Dari apa yang sudah Kita pelajari Selama empat hari ini Dan sekarang mari kita Lihat lagi Akan beberapa ayat Yang penting buat kita Kejadian Fasal 2 Ayat 15 Sampai 17 Silahkan dibaca Atas taman Eden Kepada Adam dan Hawa No bukan Adam dan Hawa Sebetulnya Adam dan Adam Cari ya di kejadian nanti ya Bahwa nama mereka Itu Adam Nama Hawa baru muncul Setelah manusia Berdosa Jadi Adam dan Adam Allah memberikan kepada Adam dan Adam Itu nama Adam Artinya manusia Itu sebetulnya hak milik Atau mengusahakan Dan memelihara Jadi yang memiliki siapa Buktinya Allah ngusir mereka Kalau itu hak milik mereka Waktu mereka berdosa Mereka ngusir Tuhan Ngerti ya Ternyata Tuhan ngusir mereka Berarti betul Itu hak miliknya Tetap pada Tuhan Manusia Adam dan Adam itu Hanya diberi hak Mengusahakan Dan memelihara Semua yang kita miliki Itu miliknya Tuhan Anda dan saya Hanya punya hak Untuk mengusahakan Dan memelihara Ini semua milik dia Kita tidak punya Hak milik apa-apa Nah sekarang Coba Lihat Ini agak panjang Tapi tidak usah Anda baca semuanya Matius Fasal 21 Matius Fasal 21 Ini dibaca Gak apa-apalah Ayat 33 Sampai 41 Silahkan baca yang keras Dan cepat Matius 21 Ayat 33 Sampai 41 Contoh yang paling simpel Tuhan itu yang punya Kebun anggurnya Kita cuma penggarap Yang dia cari adalah Penggarap Yang sedia menyerahkan Kepada Tuhan Bagiannya Pada Waktunya Penggarap yang Menelan sendiri Semua hasilnya Dia akan dibinasakan Oleh Tuhannya Jadi kita ini Hanya pengelola Kita hanya seorang steward Sekarang lihat 1 Korintus Fasal 6 Ayat 19 Dan 20 1 Korintus Fasal 6 Ayat 19 Dan 20 Silahkan Kamu sendiri Kamu telah dibayar Lunas oleh Allah Nah perhatikan bahwa Bahkan diri kita Bukan milik kita sendiri Kita sudah ditebus Tidak ada hak Sama sekali Jadi kalau kita berlaku Seperti pemilik Salah besar Masmur Fasal 24 Ayat yang pertama Silahkan dibaca Yang punya siapa? Tuhan Bukan kita Dan semua yang diam Dalamnya Siapa yang punya? Tuhan yang punya Masmur 50 Ayat 10 Sampai 12 Siapa? Termasuk yang di dompet Kita yang milik siapa? Milik Tuhan Yang di kantong kita Yang di bank itu Milik siapa? Tuhan semua Jadi jangan Tolong jangan ambil Apa yang jadi miliknya dia Hagai fasal 2 Ayat 9 Hagai fasal 2 Ayat 9 Punya Tuhan Kita hanya Mengusahakan Dan Memelihara Oke Semua yang Allah Miliki Dipercayakan kepada kita Lalu kita Bertindak sebagai Pengelola Satu tawareh Fasal 29 Ayat 14 Yang tahu diri Sudara Ya Dari siapa Persembahan yang dia bisa berikan? Dari Tuhan Amen Dia sadar Itu bukan miliknya sendiri Tapi dia sadar betul Bahwa semua itu Dari Tuhan juga Yang berikutnya Coba lihat Ulangan fasal Yang ke 8 Ayat 17 Dan 18 Lihat ulangan 8 17 Dan 18 Terbiasa Jadi bahkan Kekuatan The power to get wealth Siapa yang memberikan? Tuhan Habis Belakang habis Saya baca yang terakhir 1 Petrus 4 Ayat 10 Kita akan baca sama-sama ya Kita baca sama-sama 1 Petrus Fasal yang ke 4 Ayat 10 Kita baca sama-sama Saya tunggu sampai Anda Kita dapatkan ayat ini Alkitab mengatakan Sesuatu yang luar biasa 1 Petrus Fasal 4 Ayat yang ke 10 Mari berdiri bersama-sama 1 Petrus Fasal 4 Ayat yang ke 10 Sudah ketemu semua Kita baca 2 3 Layanilah seorang Akan yang lain Sesuai dengan Karunia Yang telah diperoleh Tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunia Amen Nah saya bahsakan bahasa Inggrisnya Dikatakan As each one has received a gift Sebagaimana setiap kita telah menerima akan suatu karunia Ministrate to one another Layanilah seorang Akan yang lain As good steward Of the manifold grace of God Sebagai seorang pengelola Pengurus yang baik Dari berbagai-bagai Anugerah Allah Tuhan memberikan karunia kepada kita Berbagai macam Dan semua kita adalah Steward Jadilah A good steward Jadilah pengelola yang baik Dari berbagai-bagai Anugerah Tuhan Dan apa yang Anugerah Allah anugerahkan dalam hidup kita Anda dan saya Hanya mengelola Dan untuk itu Anda harus Layanilah Seorang akan yang lain Apapun yang dipercayakan Kepada kita masing-masing Berikan itu sebagai pelayanan Yang baik Kepada satu dengan yang lain Dan kalau itu terjadi Kita akan jadi seorang A good steward Pengelola yang baik Dari apa yang Allah Percayakan dalam hidup saudara Siapa yang mau jadi Pengelola yang baik Angkat tanganmu tinggi-tinggi Saya berdoa Ferman Tuhan ini Hidup dan Anda hidupi Amen Mari angkat tangan sama-sama Bapak terima kasih Untuk hari ini Terima kasih untuk minggu ini Engkau memberkati kami Dan Tuhan yang mengajar kami Hamba berdoa Menterikan setiap perkataan Ferman Tuhan yang telah kami dengar Engkau sempurnakan Dalam kehidupan setiap kami Roh kudus yang mengajar kami Lebih jauh lagi Supaya kami makin kenal Dengan pribadimu Waktu kami kenal Dengan engkau Tuhan Itu saluran Supaya kuasa ilahinya Sungguh-sungguh Memperlengkapi kami Untuk segala yang kami perlukan Baik untuk kehidupan kami Dan hidup dalam kesalahan Terima kasih Bapak Menterikan semua Kami berikan kemuliaan Hanya bagi Yesus Tuhan kami Terima kasih Bapak Konser dengan Gary Oliver Engkau memberkati Engkau lawat kami dengan luar biasa Pujian penyembahan kami Naik di hadapan Allah Dan jiwa-jiwa diselamatkan Hidup kami diubahkan Terima kasih Bapak Sisa hari ini Sisa minggu ini Untuk kemuliaan namamu Kami berikan segala kemuliaan Hanya bagi Yesus Kesusuhan kami Dalam nama Yesus Semua berkata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih